Shang-Yu sangat sedih ketika pemerintah berkata bahwa Ming-Yan, percaya pertama dia, mati oleh mati. Kemudian Shang-Yu menciptakan panggilan magis yang bisa mengambil kembali 10 tahun pada saat dia dan Ming-Yan tidak sejarah mati. Dia memberi bukit ke rumahnya supaya dia, yang 10 tahun kecil, bisa berjumpa Ming-Yan. Mereka, setelah dia kembali ke masa, percaya sudah berubah. Teman sekolah memberitahu dia bahwa Ming-Yan telah kembali dari abad. Ini bermakna Ming-Yan masih hidup hari ini. Shang-Yu sangat gembira dan berharap dapat bertanggung jawabnya lagi. Di makan malam dengan dua teman sekolah dan Ming-Yan, Shang-Yu ingin minta Ming-Yan menjadi pencinta lagi. Tetapi inginnya dia terbuka ketika Ming-Yan tiba-tiba mempunyai orang lain. Selamat menikmati.